Mengenai Kompas, kami sedang meneropong lebih dalam tentang data-data yang ada Tapi sekali lagi karena banyak survei yang sudah muncul selama satu bulan terakhir Jadi kami langsung mengamati Kompas, surveinya keluar tanggal 11 Tanggal 11, mereka turun lapangan kira-kira tanggal 29 November sampai 4 December Jadi kami kemudian mengira-kira pada saat Kompas turun lapangan tanggal 29 sampai 4 Desember ini Isu apa yang sedang bergulir di masyarakat pada saat 29 November sampai 4 Desember ini Kami sedang bergerak kinetik satu dari Merauke sampai kira-kira Bima Tanggal 29 sampai tanggal 4 Biasanya isu yang ada di masyarakat kalau tidak sepai tinggi karena skandal Karena isu yang ada di masyarakat tanggal itu berlebih dari isu lokal Padahal isu-isu yang terjadi minggu sebelumnya Minggu sebelumnya 20 sampai tanggal 28 November Yang kami harus amati kalau 20 sampai tanggal 28 November memang tidak ada pergerakan Karena kampanyenya belum mulai Nah itu yang sedang kami teropong secara lebih datang Sehingga kami bisa secara lebih objektif dan menggunakan data-data survei Termasuk Kompas yang dilihat hari ini untuk membantu kami mempertajam selanjutnya di depan Saya tambahin ya mas ya berkait dengan pertanyaan tadi Jadi kalau kesnya adalah tentang kenapa kok selama ini yang disebut adalah hanya ngomongin tentang demokrasi Hal isu-isu yang tadi dipersepsikan elitis Sebenarnya buat kami itu bukan isu elitis Bagi kami isu masalah demokrasi Jaganya demokrasi di Indonesia ini adalah isu yang paling mendasar Kalau demokrasi tidak terjaga bagaimana kita bisa menjaga korupsi Ini sering kita bicarakan sama teman-teman Kalau kemungkinan korupsi tidak bisa kita kendalikan karena demokrasi tidak baik Bagaimana kita bisa memastikan lapangan kerja Bagaimana kita bisa membagikan akses ekonomi yang merata dari sampel Maka demokrasi ini jadi isu esensial Yang ini harus kemudian kita komitmen untuk pertahankan Dan kita perkuat dalam pembangunan ke depan dalam pemerintahan dan jamafut Kita percaya bahwa itu jadi isu esensial Jadi hari ini kalau terkait dengan survei angka ini kita baca Sebenarnya kesimpulannya satu mas Belum ada yang satu putaran Tidak ada yang satu putaran Tidak ada yang bisa mengklaim satu putaran dari hasil bacaan survei kita Maka sekarang seperti yang disampaikan Mas Andi tadi Ini game masih The game is still on Pertandingannya masih berjalan Baratnya pertandingan bola ini Ini bahkan belum pertengahan baba Jadi masih starting beberapa menit awal Sehingga peluang mencetak gol bagi setiap pihak itu masih sangat berbuka Debat juga belum mulai Masih ada lima kali debat Dan kami yakin bahwa peluang untuk rebound bagi semua orang Peluang untuk menang bagi semua kandidat Itu masih sangat berbuka Peluang untuk Mas Gandhar dan Pak Mahfud menang Bahkan satu putaran masih sangat berbuka Kami yakin itu Terima kasih Terima kasih